Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi dengan Ida Perantau Hari ini teman-teman apa kabar Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Nah teman-teman Yang sudah singgah ke channel saya Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru singgah mohon untuk Di subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar ketika saya Update terkait info-info terkini Dan berita-berita terbaru Teman-teman menjadi orang pertama Yang mendapatkan beritanya Nah teman-teman hari ini Saya ingin berkongsi terkait dengan Pilkada Serentak di Indonesia Yang diadakan Kemarin ya Jadi diadakan tanggal 9 Desember 2020 Kemarin 9 Desember 2020 Telah dijalankan Pilkada Serentak di Indonesia Presiden Joko Widodo Menetapkan hari pemungutan suara Pilkada Rabu 9 Desember Sebagai hari ribu nasional Pilkada Serentak 2020 Digelar di 270 wilayah di Indonesia Meliputi 9 provinsi 224 kabupaten Dan 37 kota Masa kampanye berlangsung 71 hari Sejak 26 September Sehingga 5 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum Atau KPU Telah menetapkan protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 Pada pencoblosan Pilkada 9 Desember 2020 Yaitu sebagai berikut 1. Pembagian waktu kedatangan Pemilih jumlah daftar pemilih tetap Atau DPT Yang datang ke TPS Akan dibagi dalam 5 kelompok 2. Menyediakan alat kesehatan Seperti tempat cuci tangan Hand sanitizer Wajib masker Dan alat pengukur suhu tubuh 3. Alat pemungutan suara KPU menyediakan bilik khusus Bagi pemilih yang suhu tubuhnya Di atas 37,3 derajat celcius KPU Langkah pemerintah tetap melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Menuai sejumlah kritik Di antaranya dari Majelis Ulama Indonesia Atau MUI Yang menilai pelaksanaan Pilkada 2020 Sebaiknya ditunda Menyusul angka konfirmasi Positif Corona Yang semakin meningkat Dan dikhawatirkan justru Menjadi klaster penyebaran COVID-19 Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Albas menilai Hendaknya pemerintah mengkaji ulang Rencana pelaksanaan Pilkada Di tengah pandemi Demi keselamatan dan kesehatan warga Anwar menambahkan Tingkat kedisiplinan masyarakat Saat ini masih rendah Dalam mematuhi protokol kesehatan Masyarakat kita yang belum konsisten dan konsekuen Untuk melaksanakan protokol medis Protokol kesehatan Lalu kita akan melaksanakan pilkada Di awal Desember tahun ini Ya menurut saya Terus terang ya Itu Akan sangat berbahaya Ada dua kepentingan Kepentingan politik dan kepentingan masyarakat Banyak Ya kalau kepentingan politik Kepentingan segelintir orang Kalau kepentingan masyarakat Kepentingan semua warga negara Timbal pertanyaan ya Terjadi benturan Antara kepentingan orang yang banyak Dengan orang sedikit Kepentingan orang yang manakah Yang didahulukan Ya kepentingan orang banyak Yang didahulukan Itu begitu logikanya Jika MUI meminta Pemerintah untuk mengulang kaji Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 Namun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto Menegaskan Pilkada serentak 2020 Harus tetap diselenggarakan tahun ini Penundaan justru akan menciptakan Ketidakpastian politik Rata-rata Kepala daerah di 270 wilayah Yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 Masa jabatannya akan habis Pada bulan Februari 2021 mendatang Hasto menegaskan Setiap pemimpin harus mendapat Mandat dari rakyatnya Tak terkecuali juga Bagi para kepala daerah Wajib mendapatkan Legitimasi dari rakyat Untuk menjalankan roda pemerintahan Penundaan Pilkada Di tengah pandemi Akan menciptakan Ketidakpastian baru Mengingat kepala daerah Akan berakhir pada Februari Tak hanya itu Hasto menilai Sampai saat ini Belum ada kepastian Tentang berakhirnya pandemi COVID-19 Dan dampak yang menyertainya Sampai saat ini Kalau dari Kemendagri Dari sisi anggaran Sudah 100% semua Untuk KPU 100% Untuk bawah selu Sudah 100% Untuk pengamaran juga Sudah 100% Kemudian Tambahan anggaran Dari APBN Sebanyak 4,3 triliun Untuk semua pihak Ya tadi untuk KPU Untuk bawah selu terutama Itu juga sudah Dalam rangka untuk Perlindungan Alat perlindungan Proteksi Masker Sarung tangan Dari-dari Semua sudah selesai Teman-teman Sama-sama kita simak yuk Pilkada Serentak 2020 Yang dijalankan Di beberapa daerah Di Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati